Adat Al-Fatiha Wa ilah hadratin Nabi SAW Al-Fatiha Jack, Bismillah Volumenya ditambah Mas Rani Terus, Bismillah Naikkan lagi Jack, kebanyakan Bismillah Cukup, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Alaa Sayyidina Muhammadin Miftahibabirahmatillah Adada maafi ilmillah Salatan wassalaman Daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Wa tufaqihuna bihafiddin wa ala alihi wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Jumat malam Sabtu kita bisa hadir duduk bersama kembali di Majlis Ar-Rawdoh Dalam keadaan sehah wal afiah Mudah-mudahan yang sedang kurang sehat Atau yang sedang sakit Dimanapun berada Diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala Diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala Yang menjadikannya semakin toat pada Allah Ta'ala Amin Allahumma Amin Dan siapapun yang saat ini sehat Mudah-mudahan tidak kena penyakit Mudah-mudahan semakin sehat Dan semua kesehatannya digunakan untuk toat pada Allah Ta'ala Semuanya panjang umur Dalam kebaikan, kebahagiaan Dan kelak kita wafat dengan husnil khatimah Amin Allahumma Amin Sahabatku dimanapun antum berada Khususnya kawan-kawan yang ada di Majlis Ar-Uldoh Tidak lama lagi Kita akan masuk bulan yang sangat agung Yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Karena itu mari kita lakukan beberapa persiapan Untuk menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Baik persiapan jasmani Dan terutama persiapan ruhani Karena mengagungkan bulan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Adalah bagian daripada keimanan yang sangat utama Dimana Allah mewahyukan Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Maka itu muncul dari hati yang bertakwa Maka itu bukti ketakwaan Hati Nah pada malam hari ini Saya akan kembali melanjutkan Pembahasan tentang Solawat Ya tentang solah Solawat Yang mana di Majlis Ar-Uldoh ini Punya Slogan ya Pelabuhan hati para penuntut Ilmu Sekaligus Majlis Ilmu dan Zikir Ya Majlis Ilmu dan Zikir Artinya Zikirnya jalan Ilmunya juga jalan Karena itulah diawali dengan Zikir-zikir-zikir-zikir-zikir Banyak zikir Ya diawali dengan solawat Baru kemudian saya tugas Membahas ilmu Ya membahas il Ilmu Solawat sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya Nah kali ini Ya kali ini saya akan Pak Bakir biarin Pak Bakir Bapak Subakir Duduk di tempatnya sana aja Kali ini Kita akan Membahas ya Kali ini kita akan membahas Tentang Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di tengah-tengah umatnya Ya insya Allah kita akan membahas Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di tengah-tengah umatnya Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak mau Tidak di tengah umatnya Dimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidak mau Tidak bersama umatnya Nah ini kira-kira judulnya menarik atau enggak menarik Menarik ya Jadi Rasulullah enggak mau sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah enggak mau Rasulullah maunya Dimanapun antum berada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ikut disitu Ya Rasulullah ikut di Disitu Ini jangan dipotong ceramahnya ya Dipotong disini buat orang bingung nanti Simak sampai akhir ini Baruju Judul Insya Allah kita akan bahas Kurang lebih 35 sampai 40 menit Ya mudah-mudahan barokah Enggak panjang ya Tapi yang enggak pendek Ini durasi yang kira-kira Cukup untuk makan sepekan Makanan hati sepe Sepekan cukup direnungkan Dihayati, dipraktekan Insya Allah kenyang Sepekan kita ke kenyang Sejumlah kita akan kenyang Boleh saya nanya Kira-kira kalau kita duduk Kemudian disitu Rasulullah juga ikut duduk Sallallahu alaihi wa sallam Duduknya selamat atau enggak selamat Duduknya berkah atau enggak berkah Duduknya enak atau enggak enak Lah kalau disitu ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kira-kira Allah rizu atau enggak rizu Allah kira-kira mengucurkan atau mengguyurkan Guyurkan, rahmat, ampunan, kasih sayang dan lain Sebagainya Kalau disitu ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah menariknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak mau kita duduk Di suatu tempat Tanpa ada Nabi disitu sallallahu alaihi wa sallam Yang sayang gitu ya Awas kamu Dimana itu Nabi mengancam sallallahu alaihi wa sallam Riwayat ya Ada beberapa riwayat Di antaranya Riwayat dari Abi Dawud Tirmidhi Kemudian Ibnu Abidunia Dan Al-Bayhaqi Ini hadith biasanya kita melihatnya dari sudut yang lain Malam ini saya mau ngajak antem semua lihat dari sudut yang berbeda Karena ilmu itu lebih dari kamera 360 Muter ya Sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam itu Dilihat dari sudut manapun Dibuka Dilihat lagi dibuka Dioncai terus Enggak ada habisnya Enggak ada habisnya Majalasa komun majelisan Tidaklah sekelompok orang Duduk di suatu tempat Sekelompok orang ini bisa jadi pribadi Satu orang atau orang banyak Tidaklah duduk di suatu tempat Lam yathkurullah hafih Di tempat itu Mereka tidak berdikir kepada Allah Di tempat itu mereka tidak ingat kepada Allah Seharusnya sampai disitu cukup ya Ingat Allah kan segala galanya ya Segala galanya Seharusnya cukup Tapi ternyata enggak cukup buat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau enggak cukup buat Nabi berarti enggak cukup buat Buat Allah Karena Allah enggak mau Nabinya dibisahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Enggak bisa La ilaha illallah selesai Enggak La ilaha illallah muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Saya iman sama Allah Saya sholat Tapi sholat saya enggak mau atahiyat pakai sholawat Enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harus Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini Selalu diutamakan Jadi utamakan dari seluruh ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala Harus diingat bersama dengan kita ingatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ingat Allah harus ingat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Enggak boleh Rasulullah ditinggalkan Makanya di hadith ini Rasul menyatakan Tidaklah sekelompok orang Siapa sekelompok orang Saat ini saya antum semua Betul ya Yang lagi di rumah Lagi yang lihat tayangan Majlis ini di rumah Sendiri atau berjamaah Atau mungkin ada yang relay di masjid Beberapa teman saya Meniarkan langsung juga di masjid Orang kampungnya dikumpulkan Kemudian nobar Nonton bah Bareng ngaji Majlis Arawullah Di beberapa desa berlaku semacam itu Nah kita lagi duduk ini Alhamdulillah duduk kita tadi Zikir atau enggak zikir Zikir Solawat atau enggak solawat Solawat Berarti aman Kita enggak dihancam ini Aman Tapi kalau sampai Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ada sekelompok orang Yang dia duduknya Tidak berzikir kepada Allah Walam yusallu ala nabiyihim Dan mereka tidak bersolawat Kepada Nabi mereka Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Illa kana alaihim tirah Maka duduknya itu Buat mereka Akan menjadi suatu penyesalan Yang luar biasa Nah penyesalan yang luar biasa Itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa maksudnya Insya'a Fa insya'a azabahum Wa insya'a ghafarolahum Awalnya ini yang mengerikan Jika Allah mau Maka Allah akan menyiksa mereka Dan jika Allah mau Kalau enggak menyiksa Ya Allah ampuni mereka Jadi kalau bahasa bebasnya Hati-hati loh ya Kalau kamu dudukmu Enggak ada zikirnya Dudukmu enggak ada solawatnya Hati-hati loh kamu Ya bisa jadi disiksa kamu Ya untung-untungnya diampuni Tapi bisa jadi kamu disiksa Untung-untungnya diampuni Berarti Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Minta agar beliau Dihadirkan saat kita Duduk Betul Kalau enggak dihadirkan Ancamannya apa? Disiksa Kalau enggak disiksa Ya untung-untung Dimaafkan Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa sampai Nabi memaksa kita Untuk menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dengan bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kenapa Kita dipaksa Kamu kalau duduk Likir sama Allah Kamu kalau duduk Salawat Kepada aku Ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena Seseorang yang ketika Dia duduk Itu lupa Kepada Allah Lupa pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahnya marah Allahnya marah Rasul enggak pengen Umatnya Kenapa marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya umatnya Disuruh menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau kamu hadirkan aku disitu Jangan khawatir Allah cinta kamu Allah sayang kamu Allah akan kasih kamu Allah akan rahmati kamu Allah akan Allah akan Allah akan Rasul mengajarkan Sallallahu alaihi wa sallam Kepada kita semua Hadirkan aku disana Sampai disini jelas Dan selama ini Kita kalau duduk Manggil Nabi enggak? Kita ini duduk Seperti enggak punya Nabi Maksudnya kita kalau duduk Bismillahirrahmanirrahim Terus manggil Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Ya Rabbi salli ala Muhammad Niat Iya Laporan pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Saya lagi duduk disini nih Ya Rabbi salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Assalatu wassalamu alaikum Ya Rasulullah Terserah apapun Tapi niatkan itu Lagi ngontak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Coba kalau kita tiap duduk seperti itu kira-kira indah atau enggak indah? Indah. Nah indahnya kenapa? Karena, boleh lanjut? Ya, karena sesungguhnya setiap kali kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyiapkan malaikat khusus di samping peristirahatan Nabi Muhammad SAW, yang malaikatnya ngelaporin, Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan solawat kepada kamu. Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepada kamu. Jadi kalau kita duduk, kemudian kita baca solawat, maka nama kita langsung diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul pun langsung menyapa kita. Artinya saat itu Rasul ada di tengah-tengah kita, tanpa jarak. Solawatku juga untuknya, salamku juga untuknya, tanpa jarak. Saya mau nanya, kalau lagi video kalau ada jarak enggak? Kadang ngomong tanpa jarak itu orang jadi puyeng. Maksudnya tanpa jarak gimana topik ya? Tanpa jarak berzahi, ruhani. Ya enggak usah paham sekarang, masih hidup. Nanti aja kalau udah mati baru paham. Sekarang enggak usah paham, enggak jadi masalah. Kita masih hidup. Kalau udah meninggal dunia nanti, ya kita akan paham. Nah sekarang pakai handphone saja untuk mendekatkan pemahaman. Saya video call anak saya, khadijah naziha yang hari ini lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, fituatillah, sehah wal afiyah, jadi anak yang solihah, menyenangkan orang tuanya dunia akhir. Saya video call putri saya, ya video call putri saya. Ada jarak enggak? Kalau putri saya ada misalnya lagi di Mekah atau lagi di Madinah, misal seperti itu. Atau saya lagi di Mekah, saya di Madinah, putri saya di Indonesia, ada jarak enggak? Ada jaraknya ribuan kilo jaraknya ya. Tapi dengan video call ada jarak enggak? Enggak ada, langsung tampak di depan mata. Enggak ada jarak. Betul seperti itu, antum saya kita dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya 1400 tahun. Itu satu waktu hidup kita dengan beliau. Beda 1400 tahun. Kemudian yang kedua, pangkat. Aduh, bicara pangkat kadon ya. Kita ini umat jelata, beliau ini pimpinan semua makhluk Allah yang termulia. Beliau pimpinannya yang paling mulia. Berarti jaraknya jauh atau pendek? Jauh. Tapi begitu kita bersolawat, enggak ada jarak. Allah SWT. Mungkin-mungkin jenengan paham apa yang saya pahami. Paham enggak ini? Enggak ada jarak? Enggak ada jarak. Nah kalau udah enggak ada jarak begitu, kira-kira ini seharusnya kita senang enggak dengan duduk bersolawat? Seharusnya senang ya. Dan pede. Kamu ngapain? Ngontak Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan buat tayangan aneh-aneh. Kamu ambil HP. Ngapain? Saya mau kontak Nabi. Kurang ajar jadinya. Jadinya kurang ajar. Suul adab ya. Niat main, Mak. Main. Kita bisa duduk, kita bisa komunikasi ruhani. Karena yang ngomong Nabi langsung disalam. Salam kita dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Kita yakini saja. Ya Rabbi salli'ala Muhammad. Ya Rabbi salli'ala Muhammad. Langsung ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita enggak dengar. Walaupun kita enggak lihat. Itulah namanya iman. Itu namanya iman. Semangatnya dalam solawat nambah. Orang nanya, kamu kok nambah solawatmu, semangatmu kelihatan luar biasa. Kamu ceria. Kenapa? Lohong dijawab kok sama Nabi saya. Ya seneng. Kamu dengar jawabannya. Oh dengar. Gimana? Nah itu dalam hadith. Itu kan udah jawaban itu. Dalam hadith itu udah jawaban. Saya dengar dari ustadz saya. Saya dengar lewat kiai saya. Saya dengar lewat habib saya. Saya dengar lewat tuan guru saya. Saya dengar dengan ulama-ulama saya. Mewakili Nabi Muhammad SAW. Dengan mengatakan kala. Berkata Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang sering kita lewatkan. Duduk. Tapi kita enggak menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus radiyallahu anhu. Dalam hadith yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abi Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban. Dalam sohihnya. Serta Al-Hakim dalam mustadroknya. Disebutkan suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sohabat. Sesungguhnya hari yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia buat kalian adalah hari Jumat. Adalah hari Jumat. Karena di hari itu hari diciptakannya Nabi Adam AS. Dan di hari itu Nabi Adam itu wafat. Meninggal dunia. Kemudian hari itu nanti ditiupkannya sangka. Sangka kalah. Fa'akthiru alayya. Kemudian Rasul perintahkan SAW. Fa'akthiru alayya. Hendaknya kalian perbanyak minas solatifih. Bersolawat kepadaku di hari Jumat. Ya kalian perbanyak solawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Fa'inna solatakum ma'rudotun alayya. Karena solawat kalian itu dipertontonkan kepada saya. Jadi setiap kali saya misalnya. Ya Rabbi salli'ala Muhammad. Allah SWT. Maka solawat ini langsung klik muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jangan nanya. Terus caranya Nabi membaca bagaimana? Caranya Nabi SAW melihat bagaimana? Caranya bagaimana? Ini teknologi roh. Dan rohnya rohnya Nabi. Bukan rohnya sembarang manusia. Ruh yang paling agung. Abu'l-arwah. Bapaknya semua, semua roh. Kok, apa namanya? Ruhnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Handphone yang sederhana saja bisa membaca data yang jemikkan Pak. Banyak dengan cepat dan menganalisa. Sebuah software itu bisa membaca jutaan data dan menganalisa. Bahkan sekarang ini di berbagai negara, wajah kita itu kan sudah terekot di paspor dan lain sebagainya. Itu dengan CCTV, satu kamera yang terkoneksi dengan sistem keamanan sebuah negara, itu wajah kita kena di kamera dan datanya baca terus itu. Bisa menampakkan, ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan, kelihatan terus. Ini baru tahun 2022, komputer yang dirakit oleh manusia, mampu merekam data senebikan hebat dan mampu mempertontonkannya dalam hitungan detik. Klik, langsung kelihatan semua. Itu bisa. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Lantas bagaimana dengan sistemnya Allah Ta'ala? Makanya kalimat disodorkan ini, jangan kamu anggap atau jangan saya anggap atau jangan kita anggap ya, ah disodorkan itu bagaimana gitu ya. Emang betul-betul dipertontonkan. Makanya ulama mengatakan, kamu kalau lagi solawat yang beneran, yang bagus, pakai hatimu, semakin dipakai hatinya, semakin indah nanti dipertontonkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah tahu persis, fulan ini satu hari solawatnya berapa, fulan ini solawatnya berapa, sehingga pernah diceritakan tuh ya. Ada satu orang yang lagi puyeng, pusing, dia gak punya uang, ya dia gak punya, gak punya uang. Sementara istrinya baru melahirkan, gak punya biaya persalinan, dia dalam keadaan yang pusing semacam itu, dia banyak bersolawat. Kemudian dia tidur, dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Rasulullah SAW, dalam mimpinya itu diperintahkan mendatangi gubernur. Kamu datangi gubernur, kalau sekarang gitu ya, datangi gubernur, sampaikan salam saya, dan suruh kasih kamu uang 500 dirham atau berapa gitu. Saya lupa jumlah angka uangnya, kasih uang jumlah sekian, minta sama dia, sampaikan salam saya. Bangun tidur masalah atau gak masalah ini? Masalah. Wah ini mimpi Nabi bener sih, tapi kalau saya datang ke gubernur ngaku-ngaku minta duit katanya disuruh Nabi kan ya repot ya. Coba jenengan kalau berani. Coba sana. Bisa dianggap macam-macam ya, kalau memang dusta yang ngerinya luar biasa. Jujur pun kan juga beresiko aneh-aneh ini, kan begitu. Tapi karena ini perintah Nabi Muhammad SAW, berangkat pria tadi ke ulama. Nanya sama ulama caranya gimana ini. Guru, saya mimpi seperti ini, gimana? Perintah Nabi kok kamu banyak mikir, udah ikut saya. Jangan guru nanti kalau udah urusan saya diantarkan sama ulama-nya. Katanya fulan, Rasulullah titip salam sama kamu. Dan suruh ngasih fulan sekian. Gubernurnya atau mungkin kalau sekarang rajanya ya. Kamu ngaku-ngaku mimpi Nabi dan suruh ngasih uang sekian itu. Dalilnya apa coba? Bukti kebenaran mimpimu. Dan sama Nabi SAW sudah dikasih tahu. Nanti kalau dia nanya gitu ya. Kamu kan dituduh ngaku-ngaku nanti ya. Kalau dia nanya bilang. Tiap malam Jumat atau hari Jumat biasanya solawatnya seribu gak pernah kurang. Cuman semalam kok cuman lima ratus. Jadi untuk bayar yang lima ratus, bayar orang ini lima ratus. Maka gubernur atau raja tadi, begitu mendengar penjelasannya, langsung masuk ke dalam. Nangis, bawa uang keluar, kemudian ini yang diperintahkan Nabi. Sekian buat kamu. Terus ini tambahannya, hadiah dari saya. Karena kamu sudah nyenangkan saya. Berkat kamu saya tahu kalau solawat dan salam saya diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nih nyoh buat kamu. Jangan coba-coba datangnya Habib Novel. Pakai modus begitu ya. Gak kepake itu. Bukti mimpimu apa gitu kan ya. Ini tadi kan ada buktinya, ada buk. Buktinya. Wah ini loh. Sampai jumlahnya kurang itu, datanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang duduk disebut ke nama Nabi Muhammad SAW gak mau solawat. Suluwa la Nabi. Allah SWT. Ini bakhil betul. Udah seminggu setoran solawatnya masuk ke Nabi cuman sekian. Disebut ke nama beliau SAW juga gak mau solawat. Rasulullah paham. Wah ini bakhil nih, bakhil nih, bakhil. Mau jenengan masuk dalam kelompok bukola. Saya masuk kelompok bukola. Gak mau. Kita pengen jadi orang yang disebut dermawan. Makanya yuk kita biasakan. Keluarkan suara. Ya apalagi ini ahli ilmu semua. Santri. Jamaah majlis. Kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ngomong-ngomong yang bantar. Allahumma salli wa salli mali. Jangan. Tunggu nih. Tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW. Siap seperti itu? Praktek. Keluarkan suaramu. Tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW. Kan indah kalau begini. Praktekkan. Jadi nanti kalau jenengan di jalan ada orang manggil Muhammad SAW. Padahal yang dipanggil nama tetangganya. Gak apa-apa. Kita bukan nyolawatin tetangga kita. Tapi kita menyolawatin Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan detil ma'ruzatun aliyah. Disodorkan pada Nabi Muhammad SAW. Makanya yuk. Ya kita. Mumpung ini kan. Ada momennya ya. Titik kembali. Ya di bulan kelahiran Nabi. Wah bagus juga buat quotes nih. Titik kembali di bulan kelahiran Nabi. Perbanyak solawat setiap hari. Allahumma sallallahu alayhi wa sallamu alayhi. Jangan dibuat. Nanti tak buatkan. Ya. Biar dibuatkan sama tim saya. Nanti insya Allah malam ini juga di-share. Insya Allah di-share. Boleh lanjutkan? Ini enak kok. Cuman baca-baca hadith. Rawahu Abu Dawud bi-isnadin suhih. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La taja'alu qabri aidan wa sallu alayya fa'inna solatakum tablughuni haithu kuntum. Wah ini hadith yang kadang disalah artikan. Ya kadang disalah persepsikan. Ini saya berbicara menurut persepsi ahlus sunnah wal jamaah. Persepsi poro kiai, persepsi poro habaib, persepsi poro sufi dan banyak ulama. Sudut pandangnya. Yang punya sudut pandang berbeda monggo. Gak jadi masalah. Tapi ini sudut pandang saya. Dan guru-guru saya. La taja'alu qabri aida. Kata Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jangan pernah menjadikan kuburanku hari raya. Jangan pernah menjadikan kuburanku hari raya. Ini ada yang salah memahami. Kemudian dikatakan tulu. Nabi gak mau menjadikan kuburannya hari raya. Makanya jangan ziarah kubur Nabi. Masya Allah. Emangnya hadith ini adalah larangan ziarah. Gak ada. Sementara dalam hadith yang lain Rasulullah memerintahkan. Zuru mautakum. Ziarailah orang-orang yang telah wafat diantara kalian. Ziarah itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith ini gak ada kalimat. La taja'alu qabri iida. Gak ada kalimat larangan ziarah. Yang ada jangan jadikan makamku hari raya. Nah ulama membahas. Ini ada yang membahas. Itu gak boleh rame-rame itu di kuburan Nabi. Gak boleh rame-rame di kuburan Nabi seperti hari raya gitu. Enggak bukan itu. Kalau yang dipahami oleh guru-guru saya. Silahkan jengan mau ikut. Boleh gak ikut juga. Boleh. Gak ada paksaan dalam mengikuti pemahaman. Karena apa hadith ini jangan dipotong gitu. Jangan dipotong. Kan ada lanjutannya. Nyambung gitu. La taja'alu qabri iida. Wa sallu alayhi fa'inna solatukum tabulughini haithukuntum. Ini satu rangkaian. Jangan jadikan makamku kuburku sebagai hari raya. Dan bersolawatlah kalian. Dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya solawat kalian itu sampai kepadaku. Paham ya? Nah terus artinya jangan jadikan kuburku hari raya apa? Hari raya itu datangnya setahun sekali. Setahun sekali datangnya. Maka jangan kalian datang ke kuburku cuma setahun sekali. Kalau memang warga Madinah dekat. Ya tiap hari Jumat. Malam Jumat. Hari Jumat. Ziarah pada Nabi Muhammad s.a.w. Nah tapi kalau memang karena satu dan lain hal. Sehingga sulit berkunjung kepada Nabi Muhammad s.a.w. Karena jarak yang jauh misalnya. Indonesia sampai Madinah. Jauh kan ya? Jauh. Tapi buat yang beriman insya Allah dekat. Cita-cita saya itu nanti insya Allah sebulan sekali. Ziarah Nabi. Cita-cita. Saya mau cari duit yang banyak itu ya. Hanya untuk urusan itu. Kan asik loh kalau hari Sabtu pagi terbang ke Madinah. Kenapa ya? Kemudian nanti hari Jumat pagi ada di Solo. Wah itu asik itu. Enak atau enggak enak? Wah enak. Paling kan cuma bayar gitu aja tuh ya. Piro tuh piro. Kayak uang melarat tuh ya. Ancen ya. Orang muslim itu kan enggak pernah merasa melarat. Merasa miskin. Sugih terus. Karena punya? Allah. Enggak punya tinggal minta. Orang yang miskin yang sejati itu siapa? Yang merasa miskin gitu loh. Kalau saya Alhamdulillah punya duit, enggak punya duit. Insya Allah enggak pernah merasa miskin. Selalu sugih. Saya hanya miskin sama Allah. Fakir ilallah. Kalau sama manusia muah aku. Jadi orang melarat di hadapan manusia. Meskipun enggak punya. Kamu sugih. Oh sugih. Dalilnya. Sugih tanpa bondo. Dikdaya tanpa aji. Terima mawi pasrah. Ipamrih tebih ajri. Sugih tanpa bondo. Sugih enggak butuh duit. Tapi di sini. Al-Hina. Kaya itu merasa. Kaya. Karena punya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sugih. Kaya yang sejati. Yang seperti itu. Nah kalau sama Allah. Jadilah orang miskin di hadapan Allah. Enggak punya apa? Apa. Butuh terus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nantikan nekmat. Paling berapa sih? Biaya kemedinah itu berapa sih? Berapa? Kalau saya enggak salah sekitar 35 sampai 37 sampai 40. Betul ya? Karena saya mau berangkat insya Allah. Maksudnya jangan enggak mau podo tuh ya. Kita semua kan mau. Jadi mau ngitung-ngitung. Berapa tuh biayanya? Oh cuma segitu. Ya jual motor satu tinggal tambah di di. Ya jual HP tambah di dikit. Saya mau jual laptop enggak laku-laku. Udah tak pasang iklannya. Jual laptop. Tapi ya sampai malam ini belum ada yang mau beli. Nanti kalau sampai nanti malam enggak laku banting laptopnya. Maksudnya harganya mau saya banting. Cuma angka duit. Tapi kan muncul semangat. Ngapain cari duit? Suan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kamu ngapain cari duit? Saya pengen minum kopi di depan Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Lagi ada pelataran masjid Nabawi. Seruput nyawang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enak atau enggak enak? Enak. Itu kan jadi gairah. Ya gairah dalam cari duit. Oh cari duit atau ditumpak-tumpuk. Tumpak-tumpuk. Tumpak-tumpuk. Mati. Dari warisan. Hadir orangnya. Hadir. Entah di alam mana. Wallahu alam. Ada enggak yang model begitu? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Betul akhirnya untuk masa depan. Karena dia mati. Akhirnya buat anak cucu. Cucu. Anak cucunya ngomong. Simbah sunji. Alhamdulillah. Saya mau ada satu cerita boleh ini. Tapi guyon ya. Boleh ya. Bu. Jangan tersinggung ya bu. Hiduplah Pak A dan Bu B. Hiduplah Pak A dan Bu B. Jadi yang bapak yang mana? A. Yang ibu yang mana? B. Wah enggak enak sih ini cerita ini. Boleh bu saya cerita bu. Ini guyon loh ya. Pak A dan Bu B ini. Hidupnya itu keras. Dari nol. Menikah. Dari nol. Menikah masih usia muda. Nol. Kerja keras. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Dari enggak punya duit. Sampai akhirnya saldonya itu 2M. Banyak atau enggak banyak itu? Banyak. Tapi, Bu B ini ngirit tingkat tinggi. Sehingga Pak A enggak berkutik. Nurut saja sama istrinya. Udah uangnya di awet-awet. Ingat loh dulu kita enggak punya. Nanti kalau jadi enggak punya lagi gimana? Udah disimpan aja uangnya. Buat modal kerja. Modal kerja. Nanti untuk masa depan. Nanti untuk masa depan. Sehingga Bu B ini cuman beli pakaian itu tiga dalam setahun. Wrong M loh. Pakaian tiga dalam setahun dan pakaiannya yang murah. Nanti untuk masa depan. Subhanallah. Dari 2M naik jadi 20M. Masya Allah. Sugih enggak pembentuan Sugih? Kaya atau enggak kaya? Kaya. 20M. Nah ketika 20M ini. Akhirnya Bu B ini kena sakit. Kelelahan cari duit. Paham ya? Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Akhirnya Israel alaihissalam menjemput Bu B. Bu B meninggal dunia. Jadilah Pak A adalah duda kaya raya. Kebetulan Pak A dan almarhumah Bu B punya karyawati Mbak C. Dan Mbak C ini karyawati yang dari awal bekerja untuk Pak A dan Bu B. Akhirnya Pak A meminang Mbak C untuk jadi istri. Karena dianggap sudah sering ketemu, sudah paham. Dan sudah memang biasa melayani, yang menyiapkan makan. Bu B kan urusan ini dua, duit. Mbak C bagian makan dan lain sebagainya. Menikahlah Pak A dan Mbak C. Nah beda ini Mbak C dengan almarhumah beda. Mbak C ini hidupnya ngajarin suaminya. Udah, duit gak usah dipikir. Ayo jalan, jalan. Ayo ke majelisnya Habib Novel. Contoh begitu ya, contoh. Suatu hari duduklah berdua, Pak A dan Mbak C. Mbak C ini kemudian berkata begini, ini istri barunya ya. Setelah menjadi duda ya, ketemu gadis tadi. Mas, ya dik. Dulu aku kira, aku yang bekerja untuk Mbak Yu. Ternyata selama ini Mbak Yu yang bekerja untuk aku. Paham, paham? Yang belum dewasa gak paham ini. Ini humornya orang tua katanya. Paham, Bu? Ibu mau seperti Bu B? Bu? Ibu mau seperti Bu B? Mau, Bu? Bapak mau jadi Pak A? Masya Allah. Makanya punya duit jangan disimpan-simpan. Simpan-simpan. Simpan-sim? Simpan. Iya boleh nyimpan uang secukupnya, Bu? Boleh. Tapi kan insya Allah 100 juta setahun cukup loh ya. Turah-turah insya Allah ya. Uang satu tahun itu cuma 12 bulan. Kalau pengeluaranmu satu bulan 10 juta untuk satu keluarga. Satu tahun 120 juta. Itu kalau 10 juta. Wah kayaknya 10 juta. Kan begitu ya. Pol-polan. Terus gimana? Nek mah tono punya duit. Buat apa? Medina. Kata orang kaya. Bapak penghasilannya berapa sih? Kata orang kaya. Kok tiap bulan bisa ke Medina? Oh gak banyak penghasilan saya. Cuman saya kan kaya. Kamu miskin. Loh kok bisa begitu? Iya. Orang kaya itu yang gak takut miskin. Orang miskin itu yang gak berani kaya. Dadet, dadet. Orang kaya yang gak takut miskin. Orang miskin yang gak berani kaya. Sugih kok gak wani. Kalau saya kan berani sugih. Walaupun saya gak punya wani sugih. Betul kan? Tiap bulan pengen ke Medina. Berarti berani sugih gak ini? Berani. Oh tinggal ngomong kok rawani kan waneh. Ngungkuli wongedan. Orang gila aja berani ngomong ya. Walaupun gila, brah. Berani. Boleh dilanjut? Ini gara-gara ngomongin. Bubeh. Masya Allah. Jangan jadikan makamku seperti hari raya. Yang didatangi cuman setahun sekali. Makanya kalau jadi muslim, punya cita-cita, sering-sering soan kan jeng Nabi Muhammad SAW. Sering-sering soan. Kalau karena lain satu hal, seperti mas novel ini, Jumat harus ngajar di sini, nanti harus ngajar di sana. Ini kan tugas dari kan jeng Nabi Muhammad, maka sebagai gantinya, ganti kunjungan fisik, gantinya kunjungan fisik. Kunjungan fisik itu kalau dokter namanya apa? Fisit ya. Gantinya apa? Maka gantinya adalah, wa sallu alaihya, bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna solatakum tabluhuni, haithukuntum. Karena solawat kalian dimanapun berada, sampai kepadaku. Di hadir yang lain, ditunjukkan kepadaku. Berarti sampai kemudian ditunjukkan. Di hadir yang lain, aku jawab. Lengkap. Nyampe, ditunjukkan, dijawab. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Lagi itu enggak mau. Syekh Mutawali Asya'rawi Radhiallahu Anuh. Syekh Muhammad Mutawali Asya'rawi. Mufassir yang kita banggakan, di dunia keilmuan. Beliau wafat beberapa tahun silam ya. Ini ulama besar ya. Ulama besar. Itu kalau hari Jumat, anak-anaknya dikumpulkan. Yang cerita anaknya ya. Yang cerita anaknya. Kalau hari Jumat, anak-anaknya dikumpulkan. Diajak duduk bareng. Diajak kenapa? Nah, hari Jumat itu, Nabi perintahkan kita, s.a.w. untuk banyak sholawat pada Nabi Muhammad. S.a.w. Yuk kita duduk, pejamkan mata. Ini Syekh Mutawali Asya'rawi ya. Pejamkan mata. Kita hadirkan dalam hati kita ini, Nabi Muhammad s.a.w. Terus kita sholawat pada Rasulullah s.a.w. Pertanyaan saya, kita mungkin belum pernah gini ya. Anak buju dikumpul, duduk sebentar. Kenapa? Yuk sholawat yuk. Ayo sholawankan jeng Nabi Muhammad s.a.w. Ayo kita hadirkan, kita datangkan Nabi Muhammad s.a.w. disini. Karena sampai ke sana sholawat kita, datang sholawat Nabi kepada kita. Yuk. Maka anaknya pun lurut. Pejamkan mata sholawat. Nah, ada salah satu putrinya, ya masih kecil gitu, iseng-iseng buka mata. Nah, ketika buka mata, melihat ayahnya yang lagi memejamkan mata, S.a.w. Muhammad Mutawali Asya'rawi lagi memejamkan mata, lidahnya itu terjulur keluar tuh. Seperti menjilati sesuatu. Selesai waktunya sholawat, anaknya nanya, ayah, maaf tadi waktu tengah-tengah sholawat, saya buka mata. Kok saya lihat ayah jilat-jilat sesuatu. Kata Syekh Mutawali Asya'rawi, ke anaknya, akhirnya ngomong ke anaknya, tadi bapakmu, ini cara ngomongnya wali ke anaknya itu nyantai ya. Tadi bapakmu waktu mejamkan mata, sholawat sama Nabi Muhammad s.a.w. bapakmu ini lihat Nabi, kemudian Nabi ngasih minum dengan telapak tangannya air susu, minum susu, dengan telapak tangan beliau. Jadi saya jilati tadi. Masya'Allah, itu nyata. Ya itunya nyata, karomahnya para wali. Karena dalam hadith disebutkan, siapa yang melihatku di alam mimpi, nanti akan melihatku di alamnya nyata. Jilat. Jangan kita terus ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku nerokok. Dusta itu atas nama Nabi yang dosa yang luar, biasa. Ini karomah, ini kemuliaannya para wali. Nah ini yang pengen saya omongkan untuk diri saya sendiri, ya Allah, ini loh, orang tua di DNA, yuk nak, duduk yuk, laporan ke Nabi Muhammad s.a.w. Sekarang enggak tambah kok, duduk gitu bareng yuk nak, tiktokan. Ada yang gitu ya bu ya? Banyak itu. Ada yang semacam itu. Ini fatal nih. Padahal kita bisa, enggak usah lama-lama gitu. Tapi, hati mementingkan Nabi gitu ya s.a.w. Hatinya mementingkan Rasulullah s.a.w. Ini saya mau soan pada kanjeng Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan, salawatlah kepadaku 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Kau usah banyak-banyak. Enggak apa-apa, asal istiqomah. 10 tapi niat betul laporan. Ya Rasulullah, laporan. Allahumma salli wa salli ma'ala sidina Muhammadin wa ala alaih suhabih. Ya 10 kali gitu ya. Niat soan kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Seperti seorang ulama' menziarahi Nabi s.a.w. mengucapkan syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Wahadihiyya daulatul asbah kot hadrat famdud yaminak kaituh dobiha syafati. Wahai Nabi s.a.w. Dulu waktu jauh, ruh saya yang saya kirim. Yaitu dengan soalat. Sekarang saya udah dihadapanmu, Wahai Nabi Muhammad s.a.w. Ijinkan saya pengen mengejub, pengen mengejub telapak tanganmu yang mulia. Yang pengen saya garis bawah ini loh. Dulu waktu jauh, artinya belum soan di Madinah. Waktu jauh, saya kirim saya salam dengan soalat dan salam. Sekarang sudah ada dihadapan Nabi Muhammad s.a.w. Jadi para ulama' itu betul-betul kalau soalat dan salam itu ya soan Nabi. Makanya, suatu kehormatan buat kita semua, diizinkan menyapa Nabi Muhammad s.a.w. dengan kafkitab. Kamu. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Kan ka semua itu ka, 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 ka. Itu artinya kamu. Bukan assalamu ala Nabi. Enggak. Kamu. Nah kalau kamu berarti kita diperintahkan oleh Nabi gimana? Ya jangan jauh-jauh dari saya. Saya. Saya ada di hadapanmu. Jadi panggil kamu. Jangan dia. Kalau dia jauh. Aku di hadapanmu. Panggil kamu. Makanya dalam salat, ketika menghadap Allah s.w.t. Allah memerintahkan kita menyapa Nabi Muhammad s.a.w. Bukan dengan siapaan dia. Padahal di hadapan Allah Kita gak boleh ingat yang lain. Tapi sama Allah kita disuruh menghadirkan Nabi Muhammad s.a.w. Assalamu alaika Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai disini jelas? Dah tambah dikit lagi. Ya hadithnya belum selesai. Saya bacakan semua. Nah ini Tadi itu Walaupun ada Riwayat yang lemah ya Disebutkan disini Mat setama'a qawmun Lathumma tafarroku An ghairi zikrillah Wasolatin ala nabi S.a.w. Illa qawmu An antani min jifah Atau ya lisi Dari Jabir Rasulullah ta'ala anuh Tidaklah Sekelompok orang Duduk berkumpul Kemudian mereka itu Berpisah tanpa bersolawat Pada Nabi Muhammad s.a.w. Jadi duduk Bangun pergi Dalam duduknya itu Sampai pergi Tidak ada solawat Pada Nabi Muhammad s.a.w. Melainkan mereka Meninggalkan tempat duduknya Aromanya lebih busuk Daripada aroma Bangkai hewan Merih atau tidak Untung hidung kita ini Tidak tajam ya Coba kalau tajam itu Mungkin di jalanan kita Mencium mabu Padang 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 gitu terus nanti Hikmatullah Dituk Tutup Tapi kadang-kadang Nanti dimunculkan itu Sampai Allah ta'ala Nah kalau orang yang duduk Tidak solawat Aromanya busuk Berarti kalau duduk solawat Aromanya Harum Makanya kadang-kadang Dimunculkan sama Allah ta'ala Tiba-tiba Kita di suatu tempat kok Aromanya Harumnya luar Biasa Padahal gak ada yang pakai Parfum Itu aroma solawat Pada Nabi Muhammad Kalau aroma solawatnya Seperti itulah Kira-kira aromanya Kanjeng Nabi Seperti apa Harumnya luar Luar biasa Dan terakhir Hadith riwat Ad-Dailami Zayyinu majalisakum Ini perintah Dari Nabi Muhammad Maka tadi saya katakan Ini saya gunakan Untuk penutup Untuk menguatkan Argumen saya Kalau bahasanya Orang menyampaikan Satu argumen Ini penguatannya Di sini Rasulullah minta Agar dihadirkan Ketika umatnya duduk Jangan sampai Duduk tanpa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Zayyinu majalisakum Perintah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hiasilah Tempat-tempat duduk Kalian Bisolati alaiya Dengan bersolawat Kepadaku Fa'inna solatakum Alaiya nurun lakum Yawmal qiyamah Karena solawat Kalian kepadaku Menjadi cahaya Buat kalian semua Di hari kiamat Hari kiamat itu Nanti kalau kita Menuju Surga atau neraka Itu gelap gulita Ya gelap guli Gulita Yang gak punya cahaya Pasti tersesat Dan tersesatnya kemana? Ke neraka Na'udzubillah Min Talik Tapi yang punya cahaya Jelas Jalannya ke surga itu Jadi jelas Makanya kita butuh Banyak cahaya Untuk nanti Di hari akhir sana Nah cahaya yang Paling besar Adalah Sang cahaya itu sendiri Siapa sang cahaya itu sendiri? Seperti yang Allah sebutkan Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 5 15 Dimana Allah Menyatakan Qajah akum Telah datang Kepada kalian semua Nurun Wa kitabun Mubin Nur Cahaya Dan kitab Yang terang Cahaya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana disebutkan Dalam berbagai Tafsir Dan kitab yang terang Adalah Al-Quran Sehingga kalau kita Banyak salawat Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seperti di Majlis Arawadho Salawatnya banyak Maka gak heran Saya gak heran Kalau orang masuk sini Kemudian testimoni Pip Saya kalau masuk Majlis Arawadho Kok hati saya adem Oh gak ngumun aku Gak ngumun Ya Saya bilang Anjir Harus dingin Kalau disini Kenapa bisa dingin Lawang salawat munjiah Kalau Jumat malam Sabtu Gak mandek-mandek kok Betul kan ya Belum lagi Kalau tiap hari Dipakai sholat ima waktu Kemudian ada zikir-zikir Ada wirid-wirit Ada santri weekend Ada orang Kiraatul Quran Tempatnya zikir Tempatnya ilmu Tempatnya doa Adem ya pantas Hep kok di pasar Kok panas Ya pantas Saya kok dari pasar Kemajelis Arawadho Kok jadi adem Ya pantas Pantes Bukan satu hal Yang aneh Bukan Dan sebetulnya Kita bisa buat Rumah kita Dingin Di hati luar Biasa Dengan apa Solawat Solawat yang banyak Otomatis itu rumah Akan dingin Dengan sendirinya Dingin dengan Sendirinya Saya kok di rumah Kok sumpah Aneh kamu Peng Rasul Mengatakan Atau dalam sebuah riwayat Atau mungkin Ucapan sohabat Bayti Janati Rumahku Surgaku Lah kamu kok Mallku Surgaku Padahal mall itu Tempatnya seh Setan Pasar tempat kumpulnya seh Setan Kok di rumah kok jadi Gak betah Kenapa Ada setannya Bib Kurang ajar Memang di rumah Kalau gak disolawati Banyak seh Setan Tapi jangan kemudian Diartikan pada suami Atau istri Masya Allah Suami ngomong Ada setan Bib di rumah Siapa bojo Kurang ajar Istri yang ngomong Ada setan Bib di rumah Siapa Suami Kurang ajar Kalau begitu Setannya dosir aja Gitu Aja duduk tadi Yuk mas Yuk mbak Yuk dik Yuk kak Terserah apa panggilanmu Yuk pak Yuk pi Papi Mami Dek mbak Yuk Dek yuk Apapun terserah Ayo duduk Solawat Gak usah banyak-banyak Tapi istiqomah Sepuluh Tapi tenang Yuk merem Yuk merem Yuk ilengkan Nabi Muhammad Allahumma salli Wasallim Ala sayidina Muhammadin Wa ala alihi Sohbi Ini kalau bareng Anak bojo Yuk adem rumahnya Yang bareng Goyang tiktok Seria memang Tapi yuk Ya gitu Ya emang seperti Itu Jelas semuanya Udah Alhamdulillah Gak jadi 40 menit Ini 1 jam Ya hampir 1 jam Mudah-mudahan berkah manfaat Ya mudah-mudahan berkah manfaat Bu Pak A atau Bu B Mbak C Mbak C ya bu ya Nah itu ingat-ingat Pesan saya dari cerita yang Sederhana itu Mudah-mudahan manfaat Saya minta doanya Insya Allah Dalam waktu dekat Saya mau Soan sebentar ke Medinah ya Insya Allah Nah Saya mau Undangkan Nabi Muhammad Sallallahu Untuk rawuh Di Salawat Akbar Majlis Ar-Rawdoh 21 Oktober Kalau mengundang Bupati Moro Mengundang Gubernur Moro Betul ya Kita mau Ngundang Kiai Moro Saya tak ngundangkan Jeng Nabi Ya mewakili jenengan Semua Setuju Sekarang jenengan Perintahkan saya dulu Biar nanti saya mantep Bib tolong Undangkan Jeng Nabi Ayo Oh orang mantep ngomongnya Oh gak pede gitu Ayo Ngomong Oh siap Sendikodawu Jadi nanti saya Kalau berangkat Ditanya Habib Ngapain ke Madinah Kirim undangan Buat Nabi Muhammad Sallallahu Undangan apa Maulid Akbar Majlis Ar-Rawdoh Jumat 21 Oktober Insya Allah Jumat 21 Oktober Jumat malam Seperti ini Insya Allah Maulid Akbar Jumat terakhir bulan Maulid Jadi nanti Kalau sampai Insya Allah Saya nyampe Ke Madinah Dan balik Insya Allah Selamat semuanya Ya Yakinlah Yakinlah Berarti undangan Sudah diterima Dan Rasul itu Sudah Sudah mengatakan Di simtudurur disebut Iza da'ahul miskinu Ajabahu Ijabatan mu'ajalah Kalau yang undang Orang yang miskin Gak punya apa-apa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Itu cepat datangnya Nah kalau kita ini Amal kan Urusan amal Miskin ya Betul kan ya Kita ini miskin Amal Ini undang kanjeng Nabi Ya sebetulnya Gak pantas gitu kan ya Tapi karena kita ini Orang miskin amal Nanti kita pakai Dalil itu Ya Rasulullah Kalau yang miskin-miskin Ngundang kan jenengan Cepat datangnya Please datang Apalagi yang miskin amal Ini cucuknya Ya Insya Allah ya Rawuh Dan yang miskin amal Ini pecita-pecita Beli Beli Siap semuanya Siap semuanya Udah Jenengan Pasang hajat Di hati masing-masing Nanti saya Akan sampaikan Insya Allah Di Mekah Di Madinah Tempat-tempat yang mulia Insya Allah Dan orang-orang Yang menitipkan Doanya Kepadaku Sekarang jenengan Titip dulu Sama saya Biar masuk disitu nanti Gak titip Gak lebu Bib titip Dungak no Ayo 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 praktek gitu loh ya Siap Satu Dua tiga Asik Wasbuh Panyoneh gitu ya Ini emang Ajarannya begitu Waliman awsani Bidua Jadi nanti Kalau saya doa Ya Allah Dan orang-orang Yang menitipkan Doanya kepada saya Jenengan katut semua Saya ngera titip Ya orang katut Mau titip orang Aku ngaku Saya juga Bib kapan titip Oh yang di rumah Iya iya Jangan khawatir Saya gak denger Allah denger Ya Allah Punya sistem Yang maha mencatat Allah subhanahu Wata'ala Rakim atit kiyo Cemepak Semua mencatat Jangan kamu kira Mosok ke data Apa ya Ngerti loh Kamu ini berurusan Sama siapa Ya Berurusan dengan siapa Dengan Allah subhanahu Wata'ala Maha Segala-galanya Maha Mengetahui Dan Nabi Muhammad S.A.W. Yang punya laporan Setiap saat data Tentang umat Beliau S.A.W. Jangan nanya Sama saya Habib Berangkatnya kapan Rahasia Lewat mana Rahasia Kenapa Saya suka jalan sendiri Asik tau Ya suka jalan Sendiri Kalau mau nyangoni Boleh Ya gak usah Kaken takut Mangkat kapan Bib Sangononononul Sangonidungo Didoakan Ya dido'a Didoakan Kemudian Jumat depan Majlis Ya insyaallah Ya saya hadir Insyaallah saya Hadir Jumat berikutnya Jumat pertama Bulan mau Maulid Itu seperti biasa Kalau Jumat pertama Bulan maulid Saya selalu izin Karena saya harus Ke puncak Hadir di pun Puncak Jelas Apa yang jelas Kok jawaja gak enak Terus Tapi berangkatnya kapan Rahasia Rahasia Jangan dipocorkan Kalau dipocorkan Namanya bukan Rahasia Oke Ini kenapa Nih lihat segini Mau jadi Pak A Pada gak mau pulang Udah lapar belum Ngakunya belum Ternyata bahas ilmu itu Menyenangkan ya Bahas ilmu itu Menyenangkan Alhamdulillah Setengah sebelas Kurang tujuh menit Kita tutup dulu Nanti kita sambung lagi Di lain kesempatan Jangan lupa Simak selalu Channel Youtube Habib Novel Alidrus Dan bagi yang belum Download aplikasi Santri Virtual Segera download Aplikasi Santri Virtual Kemudian disana ada Langganan Video Berlangganan lah Videonya itu Itu sebagai salah satu Cara untuk Berdonasi Di Majelis Arallah Hasilnya ya untuk Ngurusi banyak Banyak hal Mudah-mudahan Barakah manfaat Mari kita tutup Dengan doa Yang biasa kita baca Tapi sebelumnya Satu Al-Fatihah dulu Dua-dua Al-Fatihah Untuk semua yang lagi sakit Semoga sehat Sakitnya mau sesek Mau lambung Mau asam urat Mau ginjil Mau jantung Mau mumet Apapun sakitnya Ya mudah-mudahan Sehat Yang kedua Al-Fatihah Untuk Anak-anak saya Dan anak-anak Antum semua Untuk anak-anak kita Semoga selamat Dunia akhirah Senang dunia akhirah Enteram dunia akhirah Sukses dunia akhirah Dicintai Allah Dunia akhirah Dicintaikan Jeng Nabi Muhammad S.A.W. Dunia akhirah Diberi rezeki yang barokah Rezeki yang berlimpah Rezeki yang datang Dari segala arah Gak pakai susah payah Rezeki yang tanpa masalah Rezeki yang mengantarkan Ilal jannah Diberi ilmu Yang manfaat Ilmu Laduni Dari sisi Allah Ta'ala Dijadikan bisa Menyenangkan orang tuanya Dunia akhirah Dijadikan bisa Kelak Mendapatkan pasangan hidup Yang soleh-solehah Anak keturunannya Ila yomil kiamah Muslim-muslimah Dan semuanya Panjang umur Sepanjang-panjangnya Dan kelak Pada akhirnya Husnil khatimah Al-Fatihah Al-Fatihah Kita tutup dengan Khusidah yang biasanya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Asyriqah al-Fatihah 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 Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah Adada jamafi albillah Salaatan wa sallama daimain Bidawam mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma jalan Fii taatika farahi wa sruri Wafii margatika jamiya umuri Allahumma ya alim bihalati Wamtalik ala sarairi wa niyati Ikuti jamiya hajati Wawfir dunubi wa siyyati Wa tajawazan khutiyati wa sallati Wa taqabbal jamiya hahasanati Wa samihni fi ma mada wa ma yaati Waaktubni fi diwani sadati Wa salluq bi sabila yajati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Ragibun fi ridaq Mustaslimun liqadak Faktubni min awliyak Waslub bi sabila hudak Wa alhiqni bi asriyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Silahkan hidangan ala kadernya yang barokah InsyaAllah dibagikan Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.